Intro Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama bidang hubungan masyarakat Polda DE Yogyakarta menggelar konferensi pers terkait keberhasilan operasi Curas Progo 2024 pada selasa 10 September 2024. Konferensi pers ini dihadiri oleh Direkskrim Umpolda DE, Kombes Pol FX Endriadi didampingi Kasubit Penmas, Bithummas, Polda DE, AKBP Verena Sriwah Yuningsih serta Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman. Dalam keterangannya, Direkskrim Umum mengatakan operasi Curas ini bertujuan menindak tegas kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda DE. Berdasarkan rencana operasi tertanggal 31 Juli 2024, seluruh target operasi berhasil terungkap. Dari total 13 kasus yang menjadi sasaran, seluruhnya berhasil diselesaikan dengan baik, mencapai tingkat keberhasilan 100%. Operasi ini melibatkan beberapa satuan, antara lain di Direkskrim Umum, Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, Polrest Bantul, Polrest Kulon Progo, dan Polrest Gunung Kidul. Selama operasi yang berlangsung pada 12 hingga 25 Agustus 2024, sebanyak 26 tersangka berhasil diamankan dari berbagai kecamatan di wilayah DE dan sekitarnya. Ada pun sebanyak 49 barang bukti yang disita, diantaranya sejumlah unit sepeda motor, handphone, hingga barang-barang lainnya yang diduga terkait dengan aksi kejahatan. Di Direkskrim Umum menerangkan, keberhasilan operasi ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antar satuan di Polda DE. Operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada para pelaku kejahatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat di wilayah DE. Di akhir keterangannya, di Direkskrim Umum turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk kejahatan, khususnya pencurian dengan kekerasan dan segera laporkan kepada pihak berwenang melalui call center 110 agar tindakan cepat dapat dilakukan. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 9 September 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 14 kejadian, yakni 7 kasus penipuan, 1 kasus fidusia, 1 kasus kekerasan seksual, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus KDRT, 1 kasus undang-undang perlindungan anak, 1 kasus penggelapan, dan 1 kasus pencabulan. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan, jangan mudah percaya pada tawaran atau permintaan data pribadi, serta selalu verifikasi informasi sebelum bertindak. Lindungi diri dan keluarga dari segala modus kejahatan. Saya Brigadir Vilania, terima kasih dan salam tribrata.